Intro Kelompok militan Yaman Houthi mengaku telah menyerang dan membakar kapal Sounion di Laut Merah. Kondisi kapal rusak warah karena terbakar dan terdapat lubang mengangga di beberapa titik. Pengakuan tersebut diumumkan Angkatan Bersenjata Yaman Pandagamis 29 Agustus 2024. Mereka turut menerbitkan adegan baru penyerbuan dan pembakaran kapal Yunani Sounion. Kapal tersebut diserang karena diduga melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Palestina. Nikutip dari Al-Mayaden, video tersebut memperlihatkan kerusakan yang terjadi pada kapal setelah diserang. Sementara seorang prajurit Angkatan Bersenjata memeriksa dari dalam. Prajurit tersebut bersiap untuk meledakannya dan membakar kapal. Pemimpin gerakan Ansarullah di Yaman, Abdul Malik Al-Houthi memberikan keterangan. Ia membenarkan masukannya, menyerbu kapal Sounion. Al-Houthi mengungkapkan bahwa dua tim Angkatan Bersenjata Yaman menyerbu kapal tersebut dalam dua tahap dan dua operasi. Selanjutnya menghancurkan muatan di dalamnya setelah memasang jubakan dan meledakannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.